Nah oleh karena itu maka Bapak-Ibu sekalian bahwa muatan-muatan materi apa saja secara kompetensi yang memang harus dan juga sudah mungkin dilakukan oleh Bapak-Ibu sekalian teman-teman di lapangan. Ini menjadi kunci untuk kemudian diunjuk kerjakan, diwujudkan di dalam praktek seperti apa yang itu sifatnya adalah teruji. Teruji secara praktek maupun teruji secara pengujian. Nah ini barangkali perlu kemudian membutuhkan kesiapan-kesiapan selain tadi saya sampaikan di awal ada beberapa kesiapan, ada kesiapan lembaga, kesiapan pihak ketiga, kemudian teman-teman sekalian. Nah dalam aspek kesiapan-kesiapan ini tentu pemahaman-pemahaman praktek apa yang sudah dilakukan itu perlu diformulasi ke dalam tingkat kualitas tertentu. Kualitas minimal yang kemudian dipersyaratkan yang nanti akan diujikan. Apakah kemudian nanti Bapak-Ibu sekalian ketika kemudian sertifikasi itu akan mampu memenuhi standar kompetensi yang kemudian dibutuhkan atau tidak. Kemudian apakah sudah sesuai dengan pembuktian yang ada dan didukung dengan adanya beberapa eviden secara dokumen dan sebagainya yang sudah dilakukan. Ini akan disangat menentukan terkait dengan keberhasilan untuk kelulusan. Artinya Bapak-Ibu sekalian bahwa sertifikasi ini bukan ada sebagai suatu bentuk yang sifatnya kemudian membuat secara massal terlisensi tidak. Tetapi proses-proses yang harus dilakukan adalah bagaimana teman-teman sekalian yang sudah di lapangan sudah teruji secara praktek juga harus teruji secara pengujian. Nah ini barangkali mohon menjadi perhatian kepada teman-teman sekalian baik secara administratif maupun juga strategis dan terutama di sini terkait dengan mentalitas ini perlu untuk dibangun. Harus dibangun bersama. Ini seperti halnya nanti kemudian terutama juga terkait dengan kesiapan asesor dan sebagainya juga sama. Harus membangun terkait dengan kesiapan-kesiapan. Asesor pun juga tidak sekedar hanya kemudian melakukan ases apa namanya proses untuk mengasesmen saja juga harus melakukan persiapan-siapan. Baik sifatnya juga menyiapkan masalah instrumen dan sebagainya yang itu harus terbangun secara menyatu dan termasuk juga sudah harus mengikuti bimbangan teksis penguasaan atas bidang kompetensi yaitu sertifikasi TPP itu sendiri. Nah bahwa sekalian bahwa di dalam pengaturan mohon kemudian nanti saya ini karena ini adalah sifatnya adalah sosialisasi maka saya tidak akan banyak mengutarakan terkait dengan isi apa yang ada di dalam pengaturan itu sendiri ataupun dalam skema itu sendiri. Karena nanti secara khusus nanti untuk narasumber yang akan bisa menyampaikan apa isi yang ada di dalamnya. Sehingga yang perlu kami sampaikan adalah bagaimana kita harus merespon, menyikapi atas persoalan itu, atas kesiapan itu, atas regulasi. Terima kasih telah menonton!